Intro Prodi Arsitektur Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa menggelar Gebiar Mahardika. Gebiar Mahardika merupakan acara penutup pelaksanaan kegiatan pada program kompetisi Kampus Perdeka, BKKM. Dalam kesempatan tersebut digelar loka karya hasil dari kegiatan matching fund dan MBKM berdikari genap tahun 2021-2022. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali sangat mengapresiasi segala capaian yang diraih oleh Prodi Arsitektur Universitas Warmadewa. Melalui berbagai hasil karya yang dipamerkan, pihaknya menilai bahwa bambu memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan masyarakat. Wilayah memberikan apresiasi yang tinggi kepada program studi arsitektur, Fakultas Teknik dan Perencanaan yang telah mampu meraih matching fund dari Kemen Ristek Bikti dan hari ini adalah Gebiar tahun kedua. Artinya Prodi Arsitektur sudah mampu mendapatkan bantuan dana dari pemerintah melalui Kemen Ristek Bikti dalam rangka bagaimana dia bisa mengaplikasikan. Dalam hal ini adalah menjadikan bambu sebagai unit analisis berkegiatan. Rektor Universitas Warmadewa menyatakan Prodi Arsitektur Universitas Warmadewa sangat patut diapresiasi. Prodi Arsitektur telah berhasil meraih dana hibah MBKM yang merupakan capaian luar biasa. Itu apresiasinya luar biasa ya. Karena salah satu program studi yang kita miliki itu sukses mendapatkan beberapa hibah MBKM. Jadi kalau kita bicara soal MBKM itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan ilmu dan atau kompetensi baru agar mereka siap di dalam dunia kerjaan. Kaprodi Arsitektur menyatakan terdapat banyak program dari PKKM. Hal tersebut diharapkan bisa menjadi stimulus bagi mahasiswa agar mampu berkarya di lingkungan masyarakat. Melalui proses yang dilalui mahasiswa juga bisa melirik peluang bisnis dari kegiatan ini. Kita melakukan ekspos publik terhadap hasil-hasil belajar mahasiswa yang melaksanakan Merdeka Belajar atau yang dalam hal ini adalah program kompetisi kampus Merdeka. Ada banyak sebenarnya programnya, ini adalah sebagian yang kita pamerkan hasil-hasil yang sudah mereka capai. Harapannya adalah ini akan menjadi stimulus bagi mahasiswa untuk tidak hanya mengalih ilmu di kampus tetapi mengalih ilmu di masyarakat. Kegiatan juga diisi dengan diskusi dan pemberian penghargaan karya terbaik PKKM Arsitektur Unwar.